Halo teman-teman semua dengan saya Fias Lutfi kalau sebelumnya kita udah belajar cara menghubungkan antar page kali ini kita akan belajar untuk interactive page-nya karena ini basicnya adalah react.js maka kita dapat membuat page ini se-interaktif mungkin Oke untuk itu saya contohkan saja untuk button bisa klik nambah-nambah angka gitu aja kalau nah sebelumnya sini kan ada gitsby default starter ini saya ingin mengubah jadi ada di gitsby konflik ini ini adalah title si page tadi kita ubah menjadi dev in Dubai duit di kita lihat Oh enggak berubah karena ini ada di konflik berarti harus di reload ulang Oke nanti aja sekarang kita beralih ke counting ini nah saya di sini pengen pertama kin ada image-nya dulu aja ini hampir sama penulisannya kayak gini Oke image ini biar cepet saya ambil dari unsplash aja terlihat di sini kita copy ini base lalu jangan lupa untuk ditutup kita save kita lihat nah ini udah ada gambarnya Oke ini saya hapus Hai hitung dulu bawahnya ada button plus button button-button juga button-button minus button-button ini ap hitung-button tutup jangan lupa untuk ditutup nah ini hampir sama aja kayak HTML biasa kita lihat nah udah lihat ini ada sorry ini button minus Hai ini bisa button plus button minus nanti ketika kita klik plus maka ini akan nambah ketika klik minus maka ini akan berkurang Nah untuk melakukan itu kita bikin konstruktor di sini nah karena kita akan bikin konstruktor ini kita ubah formatnya jadi adalah klas-klas counting ini kita hapus dulu extend extend react.componen-komponen Hai tutup ini kita hapus diganti kayak gini ini kita hapus nah kita bikin rendernya ini ini adalah sebuah render berarti render ini sama Nikita cut-paste di sini Hai jadi nanti si image akan eh bukan image nya halamannya akan yang akan dirender adalah ini sorry ini harusnya return dulu return hai 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 save lalu kita lihat harusnya sama tetap seperti ini nah kita lihat ini adalah sama aja oke nah selanjutnya kita bikin konstruktor berarti konstruktor hai 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 gini terus super lupa tutup 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 ini sedis state kita anggap karena nilainya pertama adalah 0 oke di sini kita katikan dis state.com kita panggil yang ini ya nah kita lihat dulu di sini tetap 0 karena kita setnya adalah 0 ini nah disini kita bikin interaktif ketika kliknya di button ini jadi caranya adalah ketika one click one click maka hai 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 ada fungsi baru di set 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 maka state-nya akan di set kong-kong-kong berarti dis state kong-kong plus one nah kita lihat dulu apakah berhasil kita di klik 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 akan nambah angkanya sama dengan yang minus onclick onclick sama dengan diset set state maka count ini diset sorry disetcom minus sama dengan satu jadi kalau diklik-klik maka akan berkurang kalau button minusnya diklik kita lihat dulu kita lihat nah ini udah kurang nah Oke mungkin sekian untuk kita bikin halaman yang interaktif jangan lupa untuk like share dan subscribe see you